Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol nonton, makin new. Sekira pukul 22.13 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama kurang lebih satu bulan terakhir. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah Duka di kawasan Bintaro dan rencananya akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada hari ini, Ahad 26 Februari 2023 selepas duhur. Kiai Ali Yafi lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada 1 September 1926 bertepatan dengan 23 sofar 1345 hijriyah anak ketiga dari pasangan Sheikh Muhammad Ali Yafi dan Ima Chaya. Kiai Ali Yafi pernah mengemban amanah sebagai hakim di pengadilan agama Ujung Pandang pada tahun 1959-1962. Pada tahun 1962-1965, Kiai Yafi menjabat inspektur pengadilan agama Indonesia Timur. Kiai Ali Yafi juga mendapat kepercayaan untuk bertugas sebagai dekan di Fakultas Usulutin Iain Ujung Pandang pada tahun 1965-1971. Pada muktamar NU ke-25 di Surabaya tahun 1971, Kiai Ali Yafi terpilih menjadi salah seorang rois suriah PBNU dan berlanjut pada muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979 serta muktamar NU ke-27 Situ Bondo tahun 1984. Beliau kembali diberi amanah sebagai rois suriah PBNU. Kemudian pada muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, Kiai Ali Yafi diberi amanah sebagai wakil rois am PBNU mendampingi Kiai Ahmad Siddiq sebagai rois amnya. Hingga kemudian beliau menjadi pejabat rois am setelah Kiai Ahmad Siddiq sebagai rois am PBNU wafat kala itu. Tidak hanya itu, Kiai Ali Yafi juga menjabat ketua umum MUI pada tahun 1998-2000 menggantikan Kiai Haji Hasan Basri. Ia juga pernah menjabat rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada periode 2002-2005. Di samping kesibukannya, beliau juga masih mendedikasikan dirinya untuk menjadi pengasuh pondok pesantren Darudakwah Al-Irshad Pari Pari Sulawesi Selatan yang ia dirikan sejak tahun 1947. Kiai Ali Yafi juga merupakan seorang ulama yang produktif menulis hingga menghasilkan beberapa karya buku yang dibukukannya seperti buku mengegas fikir sosial, teologi sosial, fikir perdagangan bebas, dan lain-lain. Selamat jalan Kiai Ali Yafi. Semoga amal ibadahmu diterima dan segala kesalahanmu diampuni oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih telah menonton!